Halo semuanya, jumpa lagi bersama Deus Project, channel yang membagikan entertainment, news, dan hiburan. Kali ini kita akan membahas sebuah berita viral di media sosial yaitu aksi seorang ibu-ibu menggunting bendera-bendera putih. Diketahui aksi gunting bendera ini dilakukan oleh ibu-ibu di daerah Sumedang, Jawa Barat. Terkait peristiwa tersebut dan apa aturannya bendera-bendera putih dan konsekuensi hukuman apa saja, coba kita paparkan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 24, diketahui ada sejumlah larangan terkait keberadaan sang mirah putih yang yakni setiap orang dilarang. Yang pertama adalah A. Merusak, merubek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, dan merenggahkan kehormatan bendera negara. Yang kedua, yang B. Memakai bendera negara untuk reklama atau iklan komersial. Yang C. Mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kosa. Yang keempat, yang D. Yaitu mencetak, menyulang, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, memasang lencana, atau bendera apapun pada bendera negara. Yang kelima, yang E. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atau pembungkus barang, atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pasal 24, grup abadi, maka ancaman pidananya paling lama 5 tahun benjara, atau denda paling banyak 500 juta, seperti tertulang di pasal 6-6. Di pasal 6-6 ini adalah setiap orang yang merusak, merubek, menginjak, injak, membakar, atau melakukan perbuatan dengan maksud menudai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A, akan dibidana dengan penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 500 juta. Demikian teman-teman, hasil dari investigasinya, pelaku yang menggunting ini adalah perempuan berinisiam P, 50 tahun, warga desa Tanjung Wangi, kecamatan Tanjung Mendar, Kabupaten Sumedang. Sedangkan wanita yang mengunggah, yaitu inisiannya IST, warga Perum Bumi, Mekar Gaya Indah, desa Mekar Gaya, kecamatan Sumedang Utara. Selain itu, wanita yang mengunggah, ada juga warga lain, yaitu DJH, warga Dusut Desa Padasuka, kecamatan Sumedang Utara. Sementara untuk wanita yang mengunggah bendera dalam video itu, yaitu A51, ini orang warga Desa Sukamuti, kecamatan Tanjung Mendar, Kabupaten Sumedang. Kini Polres Sumedang tengah mendalami motif dari perbuatan video ini, yang dapat memperfes secara hukum. Demikian video viral yang terjadi seminggu ini, kita bertemu di video-video yang lain, sampai jumpa, dadah...